Intro Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza menyebabkan lantai 3 rumah sakit rusak serta menewaskan 12 orang dan menyebabkan 2 dokter terluka Serangan Israel tersebut merupakan rangkaian peristiwa konflik bersenjata antara Israel dan Hamas yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu Bukan hanya kali ini, Israel menyerang rumah sakit Sebelumnya, rumah sakit Al-Shifa di Gaza dibombardir dan mengakibatkan ratusan orang dievakuasi Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas menyampaikan 5.000 anak-anak dan 3.300 perempuan termasuk di antara korban tewas tersebut Sementara itu dikatakan bahwa ada 30.000 orang lainnya yang terluka akibat perang Israel Hamas di Gaza Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengutuk keras serangan pasukan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza Mahfud menegaskan rumah sakit yang dibangun atas donasi dari masyarakat Indonesia itu selama ini telah mengabdikan diri untuk kemanusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!